Intro Taukah bahas udara dorang semua? Salah satu toko dibalik desain lambang Garuda Pancasila Adalah seorang putra Maluku Assalamualaikum Wr. Wb Kesempatan kali ini catatan KJP Akan membahas sedikit tentang MA Pelau Pesi Namun sebelum lanjut Seperti biasa klik subscribe dulu ya Buat dorang yang belum subscribe Agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik Tentang Maluku Intro Intro Putra asal Saparua Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku ini Memiliki peran yang cukup besar Ia menjadi satu-satunya toko dari timur Indonesia Yang ikut mengambil bagian dalam merancang lambang negara Garuda Pancasila Dalam beberapa referensi sejarah Namanya ditulis Melchias Agustinus Pelau Pesi Atau Melchianus Agustinus Pelau Pesi Atau MA Pelau Pesi Beberapa sumber seperti Pramudia Anantatur Menulis namanya sebagai Pelupesi Sedangkan Harbet Feit dan Richard Chaffel tetap menulis Pelau Pesi Sebuah marga yang tak bisa lekang oleh waktu Karena marga ini menjadi identitas masyarakat adat di Maluku MA Pelau Pesi adalah toko nasional yang lahir di sebuah negeri di Pulau Saparua Bernama Ihamahu Pada tanggal 25 Mei di tahun 1906 Keberadaan dan Pram MA Pelau Pesi kepada negara Tak banyak diketahui oleh masyarakat luas Seperti halnya menyelami sejarah lambang negara Garuda Pancasila itu sendiri Tak heran seorang kurator museum Asia Afrika Dan juga Mentor Jiu Strategi Studi Club atau GSC Yani Desmond S. Andrian Pernah menyebutkan Cara yang paling cepat untuk mengetahui mengapa kita harus menjadi bangsa Indonesia Dan mengapa harus mempertahankan bangsa ini Adalah dengan mempelajari Elang, Raja Wali, dan Garuda Pancasila Ia melihat betapa pentingnya belajar sejarah lambang negara Republik Indonesia Yani Garuda Pancasila Meski demikian Ia merasa banyak orang tak mengetahuinya Sekian puluh tahun Lambang negara menjadi sesuatu yang misteri Dan tidak pernah terungkap Ada yang berpendapat Lambang negara Indonesia dirancang oleh Muhammad Yamin Desmond yang ikut meneliti sejarah lambang negara ini Menjelaskan bahwa selama meneliti sejarah lambang negara Ia melewati jalan yang berliku Mulai dari mendapatkan informasi dari Iman Pasha Kepala Museum Kapuas Raya Siti Musrika Turiman Fah Turahman Nur Kemudian ia juga bertemu dosen tata negara Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat Dan bertemu dengan anak pemilik tokoh buku Gunung Agung Yang menyimpan desain perancang lambang negara dari awal Hingga akhirnya Bertemu dengan Max Yusuf Al-Qadri Yang di sekretaris pribadi Sultan Hamid II Pertemuan dengan Max Yang juga cucu dari perancang Garuda Pancasila tersebut Menjadi pintu masuk bagi Desmond Dan kawan-kawannya Untuk mendapatkan banyak fakta Di balik sejarah perancangan Garuda Pancasila Cerita Desmond soal sejarah lambang negara Garuda Pancasila ini Pernah disampaikan pada presentasi ilmiah Yang di sejarah perancangan lambang negara Elang Raja Wali Garuda Pancasila Yang diselenggerakan GSC di KKKV Pada bulan Februari di tahun 2019 Presentasi ini Bertepatan dengan diresmikannya Garuda Pancasila Sebagai lambang negara 69 tahun lalu Kembali ke MA Pelaupesi Seperti dikutip dari Wikipedia MA Pelaupesi merupakan seorang tokoh pergerakan Dari Indonesia Timur Ia dikenal sebagai salah satu perancang lambang negara Garuda Pancasila Bersama dengan Muhammad Yamin Selain itu terdapat pula tokoh terkenal lainnya Seperti Ki Hajar Dewantara Muhammad Natsir Dan Purba Caraka Terima kasih telah menonton! Seritanya berawal dari pertanyaan Rajiman Wejo Diningrad Dalam pertemuan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia Atau PPKI Ada tiga pertanyaan yang ia sampaikan ketika itu Salah satunya adalah Bila Indonesia merdeka? Lambang negara Indonesia apa? Pertanyaan ini dijawab seorang jurnalis dari Sumatera Utara Yang bernama Parada Harhat Parada ketika itu Mengusulkan agar lambang negara Disusun dengan sebuah undang-undang istimewa lambang negara Kemudian setelah Indonesia merdeka Diwujudkan dengan perancangan lambang negara Dan disinilah titik berangkat histografi Tentang penulisan lambang negara Ada dua orang Yang terlibat riset perancangan lambang negara tersebut Mereka adalah Muhammad Yamin Dan Ki Hajar Dewantara Keduanya melakukan riset Dan menemukan simbol dalam peradaban Nusantara Yang dilambangkan dengan wujud Garuda Selain itu Kementerian Penerangan Yang ketika itu dipimpin Priyono Juga melakukan sayembara lambang negara Pada tahun 1947 Sayangnya hasilnya tidak memenuhi persyaratan Menurut panitia sayembara Para peserta sayembara Tidak memahami hukum lambang tata negara Pekerjaan panitia Yang sedang mengwujudkan amanah undang-undang istimewa Menjadi terhambat Agresi militer Belanda Menghentikan semua pekerjaan penyusunan lambang negara Pada saat itu Muhammad Yamin masuk dalam kelompok persatuan perjuangan Menolak hasil perjanjian linggar jati Menurut Muhammad Yamin Perjanjian tersebut lebih banyak merugikan Indonesia Secara de facto Karena berdasarkan perundingan tersebut Indonesia bakal kehilangan 3 per 4 wilayahnya Kelompok ini dalam semangat gerpolek Atau gerilya Politik dan ekonomi Membawa semangat non-kooperatif Terhadap perjuangan diplomasi Kemudian Muhammad Yamin pada saat itu Mendapat sanksi hukuman penjara Kemudian keluar kembali dari penjara Indonesia antara tahun 1946 1947 1948 Hingga 1949 Berjibaku untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk mendapatkan pengakuan secara de jure dan de facto Hingga kemudian tercapai kesepakatan Dalam konferensi meja bundar Di bulan Desember di tahun 1949 Perundingan ini Dihawatirkan akan menyurutkan pemerintah Indonesia Sehingga ada dua strategi diplomasi perjuangan Yang ditempuh pemerintah Indonesia Indonesia membuat dua kaki Yaitu Republik Indonesia Dan Republik Indonesia Serikat Pada tahun 1950 Soekarno membentuk sebuah tim Yang disebut Panitia Lambang Negara Untuk merancang Lambang Negara Indonesia Panitia ini Diketuai oleh Sultan Hamid II Oleh Soekarno Sultan Hamid II saat itu Juga ditunjuk menjadi Menteri Negara Yaitu Zonder Portofolio Atau Menteri Koordinator Yang tidak memiliki Departemen Tapi ia memiliki tanggung jawab yang berat Yaitu mewujudkan gedung DPR Dan mewujudkan Lambang Negara Panitia itu Terdiri dari beberapa anggota Masing-masing Kihajar Dewantara Muhammad Yamin Raden Mas Ngabehi Purba Caraka M. Natsir Dan juga M.A. Pelau Pesi Tim ini kemudian merancang Lambang Negara Yaitu Burung Garuda Muhammad Yamin diangkat sebagai sekretaris Karena ia dianggap mengetahui riset paling banyak Mengenai Lambang Negara pada tahun 1946 Anggota selanjutnya adalah Kihajar Dewantara Anggota Riset Panitia Indonesia Raya Tahun 1946 Kemudian M.A. Pelau Pesi Seorang hakim dari Ambon Dan Raden Mas Ngabehi Purba Caraka Yang sangat dikenal menguasai manuskrip Jawa Dan salah seorang Indonesia Yang mendapat gelar profesor Dari pemerintah Belanda Karena menguasai manuskrip Jawa kuno Serta Muhammad Natsir Toko Partai Masyumi Figur elang mendapat banyak masukan Di antaranya dari Muhammad Yamin Yang mengusulkan ekor elang Dengan jumlah 7 helai Jumlah ini mengingatkan kesempurnaan Saptap Raja Yaitu konsep kesempurnaan pemerintahan Dalam filosofi Nusantara Namun M.A. Pelau Pesi Mengatakan jangan lupa Lambang negara ini Adalah lambang negara Yang juga melambangkan Kelahiran Republik Indonesia Negara proklamasi 17 Agustus 1945 Maka kemudian dari 7 Berubah menjadi 8 Sementara itu Soekarno meminta agar Kepalanya tidak gundul Sebagai pembeda dengan Lambang negara Salah satu negara terbesar di dunia Lambang burung Garuda itu Kemudian disempurnakan oleh Dirk Rul Yang ini salah seorang Ahli simbol Dan semiotika Dirk Rul ini Yang menyusun buku Flaken van der Ous Indische Archive Yang terbit di Bandung Pada tahun 1948 Berisikan bendera-bendera negeri Di masa VOC Hingga Hindia Belanda M.A. Pelau Pesi Pernah menjadi presiden Rotary Club Jakarta Pada tahun 1970 Sampai tahun 1972 Richard Chauvel Pernah mewawancarai dirinya Sebagai sumber Untuk menulis sebuah buku Yang berjudul Nasionalist Solder and Separatist Pada tahun 1990 M.A. Pelau Pesi Seangkatan dengan Samratulangi Dan Johannes Leimena Ia tercatat pernah menjadi menteri Pada era tahun 1950 Sampai tahun 1952 Pada tanggal 6 September Pada tanggal 6 September Di tahun 1950 Hingga 27 April Di tahun 1951 M.A. Pelau Pesi Juga dipercaya sebagai menteri penerangan kabinet Natsir Kemudian menjabat sebagai menteri urusan umum kabinet Sukiman Pada 27 April di tahun 1951 Sampai 3 April di tahun 1952 Mewakili fraksi demokratis Di saat itu terdapat juga Johannes Leimena Sebagai menteri kesehatan Ia juga menjadi pejabat menteri kehakiman Saat Muhammad Yamin Mengundurkan diri pada 14 Juni Di tahun 1951 M.A. Pelau Pesi Juga merangkap jabatan Hingga 20 November di tahun 1951 Dan menyerahkan jabatan menteri kehakimannya Kepada Muhammad Nasrud Dari non-partai Terima kasih telah menonton! Itulah sedikit informasi tentang M.A. Pelau Pesi Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!